Pemirsa sepasang suami istri di Tuban, Jawa Timur ditemukan tewas di dalam rumahnya pada Jumat malam. Diduga keduanya merupakan korban pembunuhan. Satu persatu jasad pasangan suami istri ini dievakuasi. Luan warga yang tinggal di sekitar desa pelumpang Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini pun geger. Pasalnya, dua korban yang merupakan sepasang suami istri meninggal di dalam rumah. Dua korban diketahui bernama Sukamto dan Sri Endang Wapi adalah pemilik toko kasur. Korban pertama kali ditemukan oleh anaknya yang telah tiga hari tidak bisa menghubungi keduanya. Saat ditemukan, kedua korban berada di ruang berbeda dalam keadaan bersimbah darah dengan jarak 15 meter. Sang suami ditemukan dalam keadaan tengkurap, sedangkan sang istri dalam keadaan terlentang. Dari hasil olat TKP, diduga keduanya merupakan korban pembunuhan. Keduanya mengalami dua luka di kepala akibat benda tumpul. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa benda tumpul dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Korban ada dua orang, sepasang suami istri. Ada dugaan kriminalnya? Setelah dilakukan olah TKP dan pengecekan dari luar, disumluar dari mayat, ada dugaan bahwa korban adalah hasil tindakan atau korban dari pembunuhan. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif pembunuhan. Kedua korban langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Kusma Tuban untuk melakukan otopsi. Dari Tuban Jawa Timur, Tipik Wibawanto, AINews, Melapokan.